Intro Saya berada di Kaban Jahe Di latar belakang saya adalah Gunung Sinabung Dan dari kawasan ini saya menyampaikan inspirasi untuk Anda Dr. Larry Rosen dari California State University Meneliti pengaruh gadget pada kemampuan anak Dan dia melaporkan bahwa ada juga pengaruh positifnya Misalnya kemampuan komunikasi non-verbal Itu justru meningkat pada anak-anak yang suka main gadget Tetapi kemampuan komunikasi verbalnya melemah Kemampuan komunikasi verbal itu ya Kemampuan berbicara, mengerti, dimengerti, empati, sipati Dia bisa bergaul, mengeluarkan isi hati Nah justru dalam linguistik intelijen itu yang paling penting Nah itu melemah Tapi yang non-verbal gitu ya Itu justru bisa ya Jadi ada anak yang masih kecil Udah bisa bahasa Inggris Kenapa? Dia main gamenya bahasa Inggris terus ya Tapi dia gak bisa ngomong Coba dia memahami, mengerti Tapi tidak bisa berbicara Atau misalnya untuk terapi anak kebutuhan khusus Ya yang bersifat kemampuan logik Jadi misalnya wah ini logikanya begini Matching color, matching bentuk Wah itu ternyata anak-anak kebutuhan khusus bisa duduk diam Ketika harusnya dia, biasanya dia hiperaktif Tapi dia senang dengan hal itu Nah itu artinya ada sisi positifnya Tapi perlu disadari bahwa Untuk kemampuan komunikasi verbal Justru disitu melemah Karena itu data ini perlu kita sikapi dengan bijaksana Dokter Kresno Mulyadi Dia seater dari anak berkebutuhan khusus Nah beliau juga mengajarkan Kalau anak 0-2 tahun itu sebaiknya tidak dulu dengan gadget Umur 3-5 sebaiknya hanya 1 jam dalam sehari Lalu 5-7, 2 jam 7-12 bisa naik 3-4 jam Nah tapi survei melaporkan bahwa Kenyataannya anak di usia dini Belum ada 5 tahun itu sudah sekitar 3-6 jam sehari bermain gadget Ini artinya pemakaian yang berlebihan pada gadget Telah terjadi pada anak usia dini pada zaman ini Karena itu orang tua sekali lagi dia perlu bijaksana Bahwa gadget ini tidak hanya positif Bahkan malah negatifnya lebih banyak Kalau untuk anak usia dini Kalau untuk anak SIP SMA Dia mau bikin PR Dia harus di googling Dia tahu jadwal sekolah Dia harus googling Dia cari tiket Pakai smartphone-nya Banyak gunanya Tapi untuk anak usia dini Dimana seharusnya dia bergaul dengan temannya Maka penggunaan gadget yang berlebihan ini Dikawatirkan akan mengganggu Perkembangan emosi kejiwaan sosial Pertumbuhan karakternya Pertumbuhan kejiwaannya secara imbang Menjadi terganggu Kalau begitu apa tips bijaksananya Bukan melarang anak bermain gadget Tapi membatasi waktunya Nah jadi misalnya sehari 1 jam Sehari 2 jam Itu sebenarnya juga pembatasan waktu ini Ada tergantung usianya Misalnya 0-2 tahun malah 0 jam Jangan dulu ya 2-5 tahun 1 jam 5-10 tahun 2 jam Nah itu makin panjang usia Makin besar lanjut usianya Boleh makin lama Tapi pembatasan Nah pembatasannya juga Selain tergantung umur Adalah seberapa penyeimbangnya Jadi misalnya dia diimbangi dengan banyak bermain Bersama dengan teman Wah dengan tetangganya akrab Tetangganya ramah Mereka orangnya supol-supol Jadi anak ini main sama tetangga Nah kalau main dengan tetangganya 2-3 jam Main gadgetnya bisa lebih lama juga Karena sebenarnya harus imbang antara dia bermain dengan alat Dengan bersosialisasi dengan teman-temannya Karena itu yang penting yang bijaksana adalah Orang tua perlu melihat Anak saya ini imbang gak nih Bermain dengan barang dan juga bermain dengan teman Sesama manusia Maka dia harus diimbangi dengan hal itu Anak harus diimbangi juga dengan olahraga Supaya tubuhnya dia bergerak Dan dia tidak nanti overweight atau jadi males bergerak Akhirnya jadi sakit-penyakit datang semuanya Bijaksana mengelola penggunaan gadget Untuk anak-anak khususnya Anak usia dini Marilah kita menjadi orang tua yang bijaksana Untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa Di jaman modern ini Inilah inspirasi menjadi orang tua yang bijaksana Pada jaman ini Salam bahagia Luar biasa Jangan lupa like, share, dan subscribe